Hai semua, selamat datang di channel TV Mandarin. Bersama saya, Loshelina. Halo teman-teman semua, kembali lagi di video belajar ngomong Mandarin. Materi ini mengajarkan Anda kosa kata Mandarin, contoh kalimat sederhana. Latihan ngomong Mandarin langsung. Oke, ada kosa kata yang pertama yaitu geser. Bahasa Mandarin-nya adalah yi, yi, yi. Contoh kalimatnya, Yang artinya, mohon geser ke sana sedikit, oke tidak? Yang artinya, mohon geser ke sana sedikit, oke tidak? I tadi adalah geser ya, atau pindah juga boleh lah. Kuo qi i tian, berarti kesana sedikit gitu, i tian itu sedikit. Ke yi ma, ke yi maksudnya boleh tidak? Jadi, mohon geser ke sana sedikit, boleh nggak? Cara ngomong Mandarin-nya adalah, Cing ni yi kuo qi i tian, ke yi ma. Oke, coba teman-teman ngulang, cara ngomong Mandarin-nya. Kosa kata selanjutnya yaitu, pindah. Bahasa Mandarin-nya adalah, Pan 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 Biasa kalau misalnya pindah rumah, itu pan jia ya, jia itu rumah. Pan itu pindah, pan jia itu pindah rumah ya. Contoh kalimatnya, Pa zhe jang yi zi, pan kuo na bian qi. Pa zhe jang yi zi, pan kuo na bian qi. Artinya, pindahkan kursi ini ke sana. Pa zhe jang yi zi. Zhe jang yi zi itu kursi ini, pa itu artinya kan. Terus, pan tadi adalah pindah, jadi pindahkan kursi ini. Kuo qi, kuo na bian qi, berarti kesana, na bian itu sana ya. Pindahkan kursi ini ke sana, cara ngomong Mandarin-nya adalah, Pa zhe jang yi zi, pan kuo na bian qi. Kuo di sini juga bisa diganti dengan tau ya, pan tau na bian qi, pan kuo na bian qi. Artinya sama ya, maksudnya pindahkan sampai ke sana gitu, dari sini sampai ke sana dipindahinnya gitu loh. Oke, coba teman-teman ngulang, cara ngomong Mandarin-nya. Kosa kata selanjutnya yaitu bergerak. Pasa Mandarin-nya adalah, Contoh kalimatnya, Yang artinya, duduk yang benar, jangan bergerak. Coo itu duduk, hao itu benar, baik, bagus, boleh. Tapi di sini, artinya duduk yang benar gitu loh. Pushi, pushi itu dilarang, atau jangan, atau tidak boleh. Tung tadi adalah bergerak. Jadi, duduk yang benar, jangan bergerak. Cara ngomong Mandarin-nya adalah, Coo hao, pushi tung. Oke, coba teman-teman ngulang, cara ngomong Mandarin-nya ya. Kosa kata selanjutnya yaitu menempel. Bahasa Mandarin-nya adalah, Nian 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 Contoh kalimatnya, Si jayang, Nian Ma Si jayang, Nian Ma Yang artinya, Beginikah menempelnya? Si itu adalah jayang, begini. Nian tadi adalah menempel. Ma itu artikel, partikel untuk menanyakan. Jadi, beginikah cara menempelnya? Cara ngomong Mandarin-nya adalah, Si jayang, Nian Ma Ini sebuah kata pertanyaan ya. Maksudnya, dia tanya dia, Gini kah cara menempelnya? Oke, coba teman-teman ngulang. Cara ngomong Mandarin-nya ya. Kosa kata yang terakhir yaitu, Merobek atau Robek. Masa Mandarin-nya adalah, Si Si Contoh kalimatnya, Ya. Ce xie wen jian, Mei yung le, Ba ta si le pa. Ce xie wen jian, Mei yung le, Ba ta si le pa. Ya artinya, Dokumen atau file ini, Tidak digunakan lagi, Derobek aja. Ce xie wen jian, Ce xie itu kata, Maksudnya, Ini gitu lah. Ce xie wen jian, Wen jian itu file atau dokumen ya. Mei yung le, Mei yung le. Sama ya, Mei yung, Mei yung le. Itu artinya, Tidak pakai lagi, Atau tidak digunakan lagi. Ba ta si le pa. Ta ini kata, Dia untuk benda mati, Dan binatang ya. Ta ini ya. Si tadi adalah, Robek. Jadi, File-file ini, Tidak digunakan lagi, Derobek aja. Cara ngomong benar-nya adalah, Ce xie wen jian, Mei yung le. Ba ta si le pa. Oke, Itu tadi saya lupa, Jelasin ce xie itu artinya, File-nya itu ada beberapa, Bukan cuma satu. Gitu loh. Jadi pakai ce xie. Kalau misalnya, Cuma satu lembar, Itu ce chang. Chang itu kan, Kata satuan untuk lembar. Oke. Coba teman-teman ngulang ya. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Terima kasih telah menonton!